Hai testi welcome back to my channel ada sosok bayangan di rumah Upin dan Ipin rumah hantu tiba-tiba berubah sendiri penasaran Mari kita temukan bersama nomor 1 Rumah Upin dan Ipin Rumah Upin dan Ipin dikatakan orang bahwa disitu tidak akan ada hantu karena di dalam rumahnya terdapat karakter opah yang sering mengaji namun berbeda kejadian ketika melihat suatu penampakan dalam scene ini lebih tepatnya itu berada di bawah rumah Upin dan Ipin bentuknya itu seperti hati manusia yang sedang berbaring dan tidur menurut kalian gimana mengenai penampakan bayangan di rumah Upin dan Ipin ini komen di bawah ya number two bayangan hitam pohon kelapa di rumah Upin dan Ipin sangat banyak saat Upin dan Ipin masuk ke rumahnya terlihat Kak Ros berdiri di situ namun ada yang aneh pada saat Kak Ros berdiri di situ terlihat sekilas ada penampakan yang berada di atas pohon kelapa yang berada di belakang Kak Ros ini di atas pohon kelapa ada bayangan polos adalah sebuah makhluk gaib yang sedang menyerupai menjadi kelapa Apakah itu hantu asli atau bukan number three daun kelapa menyerupai pocong di nomor tiga kali ini terdapat scene atau sekali sekilas penampakan pocong salah satunya di scene ini terlihat sebelumnya dengan sangat jelas bahwa Upin dan Ipin dibisikkan tentang hantu pohon kelapa yang miring di desanya itu oleh Kak Ros namun di saat scene mengarah kepada mereka berdua terlihat di luar jendela itu ada sebuah penampakan hantu yang menyerupai pocong sebenarnya itu bukan pocong ya Besti itu hanya daun yang membentuk seperti pocong yang daun kelapa warna hijau dan ada setitik gelap di tengahnya seperti kepala dari hantu itu Apakah ini adalah penampakan asli atau daun yang menyerupai pocong number four rumah tiba-tiba berubah Upin dan Ipin bersama kawan-kawan sedang berjalan di situ dan sedang berbicara kepada mereka semua jadi diperlihatkan di samping mereka itu ada rumah beberapa detik kemudian tiba-tiba rumah yang berada di samping mereka itu terlihat sedikit ada perubahan signifikan yang terlihat berbeda rumah tersebut menurut kalian apakah ini adalah rumah angker tersebut number five sembunyi di pohon kelapa di nomor terakhir kali ini ada yang lebih jelas terlihat kembali di saat itu terdapat sebuah pohon kelapa yang diceritakan oleh Kak Ros kepada Upin dan Ipin sebenarnya Upin dan Ipin ingin ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama teman-temannya saat di perjalanan mereka menemukan pohon daun kelapa yang diceritakan oleh Kak Ros tersebut cuma kalian lihat di scene pohon ini lebih tepatnya dibalik daun pohon kelapa tersebut yang miring itu ada sebuah penampakan wajah dan badan yang bersembunyi dibalik daun kelapa tersebut menurut kalian gimana apakah ini adalah asli atau bukan terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax